Intro Pemirsa Anda kembali dalam Kominfo Newsroom Dalam memperingati hari lanjut usia nasional ke-26 tahun 2022 Kementerian Sosial menyelenggarakan peringatan puncak di Tasik Malaya, Jawa Barat Rangkaian acara diisi dengan penyerahan bantuan sosial dan alat bantu bagi lansia Menteri Risma mendorong masyarakat untuk gotong royong membantu lansia yang terlantar Kementerian Sosial mengadakan upacara khusus dalam memperingati hari lanjut usia nasional ke-26 pada minggu 29 Mei kemarin Acara yang melingkupi 29 kecamatan di Kabupaten Tasik Malaya digelar di Gor Desa Hegarwangi Dan mengangkat tema, Lansia Sehat Indonesia Kuat Tema tersebut diambil karena populasi lansia di Indonesia cukup besar Yakni sekitar 10% dari populasi penduduk Indonesia Lansia yang datang ke lokasi acara mendapat pemeriksaan kesehatan dari para tenaga medis puskesmasa tempat Tidak hanya itu, para lansia juga mendapat bantuan sosial dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini Dalam pidatunya, Menteri Risma menyampaikan lansia mempunyai peran penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial Lansia berperan melestarikan dan mewariskan nilai sosial, norma sosial, dan budaya kepada generasi muda Paket bantuan sosial yang diberikan kepada para lansia yakni paket nutrisi dan sembako Alat bantu disabilitas tengkat, kursi roda, alat bantu dengar, kacamata, bantuan renovasi rumah, bantuan PKH, dan kewirausahaan yang lainnya Dengan adanya bonus demografi Sebetulnya memang karena tambah usianya di negara kita juga semakin tinggi Harapan angka, harapan hidupnya semakin tinggi Artinya lansia juga akan semakin banyak Menteri Risma berharap bantuan tersebut bisa membantu para lansia yang membutuhkan Dan mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bagi para lansia Selain itu, Menteri Risma menekankan pentingnya gotong royong, membantu para lansia yang terlantar Lansia tunggal adalah mereka yang berusia 65 tahun ke atas dan hidup sebatengkara atau ditelantarkan Lansia yang kita temukan, itu sudah 4 hari meninggal tidak ada satupun orang tahu Tidak ada satupun orang tahu Nah kalau kita bangun gotong royong ini, kemudian kita peduli, insya Allah itu tidak akan terjadi lagi Jadi makanya kita bentuk posyandu lansia Dengan harapan lansia itu berkumpul Kemudian, oh ya hari ini Risma kok enggak ada ya Bisa didatangi sehingga tahu kalau kondisinya sakit Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlila Hadalia menyatakan Bahwa pihaknya terus konsisten dan berupaya keras mendorong realisasi investasi di tanah air Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengurai hambatan Dalam mewujudkan realisasi investasi di Indonesia Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlila Hadalia mengatakan Pihaknya terus konsisten dan berupaya keras mendorong realisasi investasi di tanah air Ada pun sejumlah arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait investasi di tanah air Seperti investasi yang inklusif dan harus berkualitas Serta dapat mendorong terciptanya pusat pertumbuhan yang baru Presiden meminta agar Menteri Investasi tidak hanya fokus pada investor besar Tetapi juga pada UMKM Selain itu Menteri Bahlil juga ditugasi Presiden untuk mengurangi hambatan yang ada Dalam mewujudkan realisasi investasi di Indonesia Seperti perizinan yang lambat Termasuk kolaborasi antara pengusaha besar dan UMKM Berdasarkan data dari Kementerian Investasi, capaian realisasi investasi pada triwulan 1 tahun 2022 Adalah sebesar Rp282,4 triliun atau lebih tinggi 28,5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 Serta meningkat 16,9 persen dibandingkan triwulan keempat tahun 2021 Capaian ini berkontribusi sebesar 23,5 persen dari target yang sebesar Rp1.200 triliun Punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita 31 persen Besar sekali ya Pak, luar biasa Konsumsi itu 50 persen lebih Tetapi konsumsi itu kan bicara tentang kepastian pendapatan Kalau kepastian pendapatan konsumsi itu bicara tentang daya beli masyarakat kan Daya beli masyarakat, kemampuan daya beli itu kan tergantung dari kepastian pendapatan Kepastian pendapatan tergantung lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan itu siapa yang menceritakan? Kita juga Pengusaha Lewat apa? Investasi Jadi hulu dari sebuah proses peningkatan ekonomi itu investasi Ekspor-impor itu ada hilir daripada investasi Nah makanya kita benahi betul Dan mungkin ketika perintah Pak Presiden seperti itu Ya karena mungkin saya juga dari di luar Jawa ya Jadi saya konsisten Pas ya Pak ya Saya konsisten Dan kita harus menjadikan seluruh kekayaan bangsa kita Sebagai bagian aset terpenting dalam rangka mendistribusi Pertumbuhan-pertumbuhan kawasan ekonomi baru Sehingga melahirkan konglomerat-konglomerat baru Di daerah Sementara itu Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menilai perlunya pengembangan usaha tanaman hias lokal Untuk memenuhi pasar di dalam negeri maupun manca negara Terlebih ekspor tanaman hias mengalami pertumbuhan hingga 98% Atau mencapai lebih dari 17 juta USD pada tahun 2021 Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam acara pembukaan kontes nasional Aglo WNM Nusantara Mengungkapkan bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap tanaman hias Salah satunya yakni disebabkan oleh pandemi COVID-19 Yang dimana membuat masyarakat mencari cara untuk dapat mengisi kegiatan selama di rumah Seiring dengan tren tanaman hias yang semakin tinggi peminatnya Wapres mendorong pengembangan usaha tanaman hias lokal sebagai komoditas ekspor potensial Tercatat pada tahun 2021 ekspor tanaman hias mengalami pertumbuhan hingga 98% Atau mencapai lebih dari 17 juta USD Amerika Serikat Salah satu tanaman hias yang berpotensi untuk dikembangkan di dalam negeri adalah Aglo WNM Dengan didukung oleh lingkungan Indonesia yang beriklim tropis Oleh karena itu, Wapres terus mendorong peran pemerintah untuk mendukung pengembangan Aglo Nema Oleh petani dalam negeri agar terus meningkat Dan mampu mencapai kebutuhan 600 ribu pohon yang saat ini masih impor dapat terpenuhi Negara kita memang merupakan salah satu dari negara di Asia Yang memiliki spesies Aglo Nema yang bervariasi Serta penghasil Aglo Nema Hybrid yang berkualitas Aglo Nema sangat potensial untuk dikembangkan di dalam negeri Terlebih dengan dukungan iklim tropis di Indonesia Namun disayangkan sampai saat ini Bibit Aglo Nema yang jumlahnya ratusan ribu pohon Masih diimpor dari luar negeri Padahal potensi di dalam negeri sangat memungkinkan Apabila ada upaya-upaya untuk mengembangkannya Pemerintah berharap agar para petani Aglo Nema ini Dapat berkembang maju Sehingga kebutuhan setiap bulan sekitar 600 ribu pohon yang masih impor dapat kita penuhi Pada rangkaian acara presidensi G20 Indonesia Serta konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada November nanti Presiden Joko Widodo melibatkan Putri Indonesia 2022 Laksmi Syari Denif Dalam mempromosikan beberapa topik presidensi G20 Indonesia Seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan kebangkitan pariwisata Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melibatkan ketika Putri Indonesia 2002 terpilih Dalam mempromosikan seluruh kegiatan presidensi G20 Indonesia Hal tersebut disampaikan oleh Putri Kuswisnu Wardani Selaku Ketua Dewan Penasihat Yayasan Putri Indonesia Dalam keterangan persnya pada Senin 30 Mei 2022 di Istana Merdeka Jakarta Nantinya Laksmi Syari Denif sebagai Putri Indonesia 2022 terpilih Akan mendalami bidang literasi serta digitalisasi Sedangkan Cindy May McGuire selaku Putri Indonesia Lingkungan 2022 Akan dipercaya untuk mengangkat isu G20 terkait perubahan iklim dan program kesehatan masyarakat Sementara Adinda Kreshila merupakan Putri Indonesia Pariwisata 2022 Dipercaya untuk mempromosikan lingkungan hidup dan pariwisata Putri mengukapkan bahwa Presiden mengundang Putri Indonesia 2022 terpilih Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap menuju era pandemi ke endemi Dan melibatkan para finalis Putri Indonesia sebagai wajah dari kegiatan G20 Indonesia Bapak Presiden juga tadi menyampaikan bahwa untuk semua program-program G20 Khususnya pada puncaknya nanti Putri Indonesia untuk dilibatkan ketiga Putri ini terpilih Dan juga para finalis lainnya yang ada di provinsi masing-masing Karena mereka sebagai wakil Indonesia untuk memperjuangkan sesuai dengan topik G20 2022 Yaitu perubahan iklim, digitalisasi, dan kebangkitan pariwisata Itu kebetulan memang menjadi spesialisasi dari para putri ini Pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan informasi GPDRR Momen Perkenalkan UMKM di Mata Dunia Sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih